Sekitar 260 warga negara Jepang yang terdiri dari pria, wanita dewasa, serta anak-anak bertolak ke negara mereka menggunakan pesawat charter Boeing 787 milik maskapai Nippon Airlines melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu pagi. Dari catatan keimigrasian sejak 3 hingga 21 Juli 2021, total ada 2.070 warga negara Jepang yang telah meninggalkan Indonesia. Melalui data perlintasan yang dimiliki oleh kantor imigrasi kelas 1 khusus TTI Soekarno-Hatta, sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021 jam 9 pagi, tercatat 2.070 orang warga negara Jepang telah meninggalkan Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pemulangan ekspatriat, karyawan, dan keluarga warga Jepang ini merupakan program repatriasi yang digalang pemerintah Jepang dan kedutaan besar Jepang di Jakarta menyusul masih tingginya angka kasus COVID-19 di Indonesia. Dimas Arief Setiawan, Tangerang, Banten.